Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my youtube channel Nah, kali ini Mimin akan berbagi info seputar trik auto lulus mengerjakan soal keswa Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan Jadi tes keswa ini adalah pemeriksaan kesehatan jiwa atau mental seseorang Jadi jumlah soal itu kurang lebih nanti ada sekitar 500 soal lebih Dengan waktu kurang lebih sekitar 60-120 menit atau 1-2 jaman Disclaimer terlebih dahulu Jadi jawaban teman-teman tidak harus sama dengan jawaban yang ada di video ini Silahkan nanti jawab sesuai dengan kepribadian teman-teman Silahkan relax, fokus, jawab dengan jujur tapi aman dan harus konsisten Trik lulus tes keswa yang pertama istirahat yang cukup sebelum tes Agar nanti teman-teman saat tes itu bisa fokus Kemudian berdoa terlebih dahulu sebelum tes Agar nanti diberikan kelancaran dan hasilnya valid atau MS Kemudian relax, tarik nafas dalam-dalam, tahan dan buang pelan-pelan Kerjakan semua soal dengan fokus sampai selesai Kemudian konsisten dalam menjawab pertanyaan Valid itu apabila jawaban teman-teman itu konsisten Invalid apabila jawaban teman-teman itu tidak konsisten Atau dibuat-buat terlalu banyak kebohongan Atau jawaban itu tidak sama Nanti biasanya akan diberikan kesempatan untuk ngulang satu kali lagi Apabila hasilnya masih tetap invalid Itu bisa nanti akan diwawancara Apabila nanti hasilnya masih tetap Itu nanti bisa menggugurkan atau bisa membuat TMS Kemudian jawab pertanyaan dengan jujur tapi aman dan konsisten Jadi poinnya disini adalah jawaban teman-teman itu harus konsisten Kemudian usahakan baca satu kali dan jawab dengan cepat Jadi jangan sampai nanti diulang-ulang Kemudian untuk pertanyaan secara umum Itu jawab sesuai sama kepribadian Teman-teman contohnya seperti ini Aku suka majalah teknik Kalau yang suka bisa dijawab ya Tapi kalau yang tidak senang bisa dijawab tidak Kemudian aku suka bermain congla atau dakon Nah kalau yang suka bisa dijawab ya Kalau yang tidak suka bisa dijawab tidak Jadi ini tidak masalah asalkan nanti jawabannya konsisten Kemudian untuk pertanyaan yang berhubungan dengan gender atau jenis kelamin Itu jawab sesuai sama gender Contohnya aku suka majalah teknik Nah untuk teknik ini biasanya rata-rata berhubungan dengan pria Jadi kalau yang pria bisa dijawab iya Kalau yang wanita bisa dijawab tidak Aku suka bunga Nah bunga ini biasanya rata-rata identik dengan wanita Jadi kalau yang pria bisa dijawab tidak Kalau yang wanita bisa dijawab iya Kemudian untuk pertanyaan yang bagus Atau mungkin ya hal-hal baik atau positif Silahkan jawab iya atau setuju Contohnya nafsu makanku baik Jawabannya iya Ayahku seorang yang baik Jawabannya iya Aku mudah bergaul Jawabannya iya Aku senang pergi ke pesta dan keramaian Jawabannya iya Aku orang penting Jawabannya iya Aku ingin berbahagia seperti orang lain Jawabannya iya Aku jarang merisaukan kesehatanku Jawabannya iya Nah untuk pertanyaan yang jelas Tidak baik atau negatif Terutama yang berhubungan dengan kejiwaan atau mental Penyimpangan atau kelainan seksual Indah kriminal kejahatan Pergaulan bebas Narkoboy Judi Silahkan nanti jawab tidak setuju Atau tolak Untuk hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut Nanti bisa dijawab iya atau tidak Nanti sesuai sama konteks pertanyaannya Contohnya seperti ini Aku sering merasa seolah-olah Menyumbat di leherku Ini jawabannya tidak Seseorang harus berusaha memahami mimpinya Sebagai petunjuk peringatan baginya Ini jawabannya tidak Ini berhubungan sama Mental atau kejiwaan Pada waktu tertentu Aku tertawa dan menangis Ini jawabannya tidak Ini berhubungan sama mental atau kejiwaan Rohku kadang-kadang meninggalkan tubuhku Untuk hal-hal yang gaib Tidak pasti ini Jawab tidak Ada kalanya aku dirasuki roh jahat Jawabannya tidak Kemudian seorang ulama dapat menyembuhkan Dengan meletakkan tangannya di daya orang sakit Jawabannya tidak Kehidupan seksku cukup memuaskan Nah ini jawabannya iya Jadi ini yang berhubungan sama orientasi Ingat disini seks secara umum Bukan masalah kayak Kecuali seks bebas Nah itu baru jawabannya tidak Aku sangat tertarik pada orang yang berjenis Kelamin sama denganku Jawabannya tidak Oke kita mulai dari yang pertama Aku suka majalah teknik Jawabannya iya Nafsu makanku baik Jawabannya iya Aku bangun dengan rasa nyaman hampir tiap pagi Jawabannya iya Aku mengira dapat menyukai pekerjaan perustakaan Boleh iya atau tidak Aku mudah terbangun oleh suara bersik Boleh iya atau tidak Aku senang membaca berita kejahatan di surat kabar Boleh iya atau tidak Tangan dan kakiku biasanya terasa hangat Ini jawab iya Kehidupan sehari-hari ku penuh dengan hal yang menyenangkan dan menarik Ini jawab iya Aku sanggup bekerja sebagaimana mestinya Jawabannya iya Aku sering merasa seolah-olah Jawabannya tidak Seseorang harus berusaha memahami mimpinya Jawabannya tidak Aku senang cerita detektif Jawabannya iya Aku bekerja dalam ketegangan Jawabannya tidak Aku suka mencret-mentret Jawabannya tidak Sesekali aku berpikir tentang hal yang buruk Jawabannya tidak Aku merasa bahwa hidup ini tidak adil Jawabannya tidak Ayahku seorang yang baik Jawabannya iya Aku jarang sekali terganggu Sembelit Jawabannya iya Bila mana aku melamar pekerjaan Aku ingin tahu Jawabannya iya Kehidupan seksku cukup memuaskan Jawabannya iya Aku pernah ingin sekali lari dari rumah Jawabannya tidak Pada waktu tertentu Aku tertawa dan menangis Tanpa aku kuasai Jawabannya tidak Aku terganggu Oleh serangan Rasa mual dan muntah-muntah Jawabannya tidak Aku merasa tak seorang pun mengerti diriku Jawabannya tidak Aku ingin menjadi penyanyi Nah ini disesuaikan Boleh iya atau tidak Sesuai sama keperibadian teman-teman masing-masing Aku rasa lebih baik tutup mulut Jawabannya tidak Ada kalanya aku dirasuki roh jahat Jawabannya tidak Rensi ku adalah berusaha membalas orang yang Berbuat salah padaku Jawabannya tidak Dalam seminggu aku beberapa kali terganggu Jawabannya tidak Kadang-kadang aku merasa ingin mengumpat atau mencaci Jawabannya tidak Aku bermimpi buruk Jawabannya tidak Aku merasa sukar Mengusatkan perhatian Jawabannya tidak Aku pernah mengalami hal yang aneh Dan tidak masuk akal Jawabannya tidak Aku hampir selalu batuk Jawabannya tidak Seandainya orang-orang tidak menghalangi Aku dapat berhasil Jawabannya tidak Aku jarang merisaukan kesehatanku Jawabannya iya Aku belum pernah mengalami kesulitan Jawabannya iya Dalam suatu masa tertentu Aku pernah melakukan pencurian Jawabannya tidak Kadang-kadang aku ingin membanting Barang-barang Jawabannya tidak Pada umumnya aku lebih senang duduk melamun Daripada mengerjakan Jawabannya tidak Aku belum pernah mengalami Tidak dapat mengurus sesuatu selama berhari-hari Jawabannya iya Keluarga ku tidak senang Pada pekerjaan Jawabannya tidak Tidur ku sering terganggu Dan terjaga Jawabannya tidak Aku sering merasa Seluruh kepalaku sakit Jawabannya tidak Sekarang aku lebih mampu mengambil suatu keputusan Jawabannya iya Sekali atau dalam lebih seminggu Tiba-tiba merasa panas Jawabannya tidak Pada waktu bersama-sama orangku Merasa terganggu oleh suara yang aneh Tidak Rasanya aku lebih baik Apabila semua undang-undang ditiadakan Jawabannya tidak Rohku kadang-kadang meninggalkan tubuhku Jawabannya tidak Kesehatanku kurang lebih sama baiknya Jawabannya iya Bila aku berpapasan dengan teman sekolah Aku lebih suka menghindari Jawabannya tidak Seorang ulama dapat menyembuhkan Dengan meletakkan tangan di dahi Orang sakit Jawabannya tidak Aku disukai oleh kebanyakan orang yang mengenalku Jawabannya iya Aku hampir tak terganggu Rasa nyeri pada jantung Iya Selagi muda Aku pernah dilarang masuk sekolah Karena keberandalanku Jawabannya tidak Aku mudah bergaul Jawabannya iya Segala sesuatu terjadi Seperti yang diramalkan Oleh nabi-nabi Jawabannya tidak Aku sering harus menerima perintah Dari seorang yang tidak Lebih pandai Jawabannya tidak Aku tidak membaca setiap Tajuk rencana surat kabar Ini boleh iya atau tidak Aku menjalani hidup yang tidak dibenarkan Jawabannya tidak Ada beberapa bagian tubuhku sering terasa panas Kesemutan Atau seperti ada yang merayap Jawabannya tidak Karena ini berhubungan sama mental Aku tidak mengalami kesulitan membuang air besar Jawabannya iya Aku kadang-kadang tetap bertahan pada suatu hal Sehingga orang lain menjadi tidak sabar Aku sayang pada ayahku Jawabannya iya Aku melihat ada makhluk atau benda sekitar yang tidak tampak Jawabannya tidak Aku ingin berbahagia Seperti orang lain Jawabannya iya Aku hampir tidak pernah merasakan sakit di tengkuku Jawabannya iya Aku sangat tertarik pada orang yang berjenis kelamin sama Dengan ku Jawabannya tidak Kalau ini jelas jawabannya tidak Karena berhubungan sama kelainan orientasi seksual Aku suka bermain congklak atau dakon Bisa iya atau tidak Susah sama keperibadian teman-teman Aku kira banyak orang suka melebih-lebihkan kemalangannya Jawabannya tidak Aku tiap kali terganggu oleh sakit hulu hati Jawabannya tidak Aku orang penting Jawabannya iya Aku sering ingin menjadi wanita Ini jawabannya tidak Ini berhubungan sama kelainan orientasi seksual Aku kadang-kadang marah Ini boleh iya atau tidak Tapi mimin jawab tidak Aku sering murung Jawabannya tidak Aku senang membaca kisah cinta Jawabannya iya Aku menyukai saja atau puisi Silahkan jawab iya atau tidak Sesuai sama keperibadian teman-teman Persahanku tidak mudah tersinggung Jawabannya iya Aku kadang-kadang mengganggu binatang Jawabannya tidak Aku senang Pekerjaan polisi kehutanan iya Aku mudah dikalahkan dalam perdebatan Jawabannya tidak Setiap orang mampu dan mau bekerja keras Mempunyai kesempatan untuk berhasil Jawabannya iya Akhir-akhir ini aku suka melawan perasaan Hilang harapan Menjadi orang yang berhasil Jawabannya tidak Kadang-kadang aku tertarik pada barang orang lain Disini ada kata mencuri Jawabannya tidak Aku kurang percaya diri pada diriku sendiri Jawabannya tidak Aku suka merangkai bunga Nah ini kalau pria jawab tidak Kalau wanita jawab iya Pada umumnya aku merasa bahwa hidup ini ada manfaatnya Jawabannya iya Aku berpendapat untuk meyakinkan orang diperlukan banyak usaha dan pembicaraan Jawabannya iya Apa yang dapat aku kerjakan Hari ini kadang-kadang aku tunda Sampai esoknya tidak Aku tahan dijadikan bahan lelucon Jawabannya tidak Aku ingin juga menjadi jururawat Nah ini boleh iya atau tidak Sesuai sama keperibadian teman-teman Menurut pendapatku sebagian besar orang akan berbohong untuk memperoleh kemajuan Jawabannya tidak Aku banyak melakukan hal-hal yang kemudian ku sesalkan rasanya Aku lebih sering menyelesa daripada orang lain Jawabannya tidak Aku rajin pergi ke tempat ibadah Jawabannya iya Aku sedikit sekali bertengkar dengan keluarga ku Jawabannya iya Ada kalanya aku terdorong dengan kuat untuk mengerjakan sesuatu yang merugikan dan menghebohkan Jawabannya tidak Aku percaya akan datangnya hari pengadilan Tuhan Jawabannya iya Aku senang pergi ke pesta dan keramaian Jawabannya iya Aku pernah dihadapkan pada persoalan yang begitu banyak kemungkinan sehingga aku tidak dapat mengambil keputusan Nah itu kurang lebih cara menjawab soal keswa Jadi jawab dengan cepat Satu kali membaca Fokus dan konsisten Untuk soal-soal berikutnya caranya juga sama Yang terpenting jawaban teman-teman itu harus konsisten Dari awal sampai soal terakhir Nah itu aja yang bisa Mimin share di video kali ini Semoga videonya bisa bermanfaat Jika ada pertanyaan komen di kolom komentar Ataupun bisa DM ke IK Kurang lebihnya Mimin minta maaf Wabilai Taufik walida Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh